Intro Shalom Bama Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan kita bersama-sama kembali bertemu dalam program Resapi di hari ini Mari bersama-sama sebelum kita membaca satu merenungan firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Ya Tuhan pagi hari ini kami bersyukur Oleh karena Tuhan senantiasa memberkati dan juga melindungi kami Berkat-berkat yang kau nyatakan bagi kami sungguh luar biasa Terkhusus malam yang boleh berlalu Tubuh kami yang boleh dipulihkan dari segala keletihan Dan hari ini kami akan menyambut segala aktivitas kami dengan penuh sukacita Ya Tuhan kami akan memulai segala aktivitas kami Dengan mendasarinya dengan firman Tuhan Mari Tuhan tolong kami Kuasai kami dengan roh kudusmu Sehingga firmanmu dapat menjadi berkat bagi kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Bacaan kita diambil dari 1 Korintus pasal 12 Ayat 4 sampai dengan 6 1 Korintus pasal 12 Ayat 4 sampai dengan 6 Yang demikian bunyinya Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Demikianlah firman Tuhan Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya Haleluya Judul perenungan kita hari ini adalah Berbeda tetapi satu roh Perbedaan adalah bagian dari hidup Dan menjadi ciri khas dari kehidupan di dunia Dalam pelayanan pun juga ada perbedaan Contohnya Yang satu bernyanyi Yang lain mengajar Ada yang menjadi panitia Yang lain mengambil bagian Dalam ibadah sebagai jemaat Semuanya bekerja Menurut bagiannya masing-masing Demi hidup yang berkenan Di hadapan Tuhan Tema perbedaan merupakan salah satu ciri khas jemaat Korintus Ada kelompok-kelompok yang berbeda Ada pandangan-pandangan yang berbeda Yang semua terikat Dalam satu persekutuan Yaitu jemaat Korintus Perbedaan ini Tidak selamanya bisa dirayakan Dalam kondisi yang damai Sebab ada kalanya perbedaan Membuat pertengkaran di tengah Jemaat Korintus Dalam pelayanan Dalam pelayanan Ada perbedaan Dalam wujud-wujud pelayanan Khususnya di jemaat Korintus Rasul Paulus Menyatakan Bahwa ada rupa-rupa karunia Ada rupa-rupa pelayanan Tapi dikerjakan oleh Satu roh Dan satu Tuhan Artinya sekalipun berbeda Dalam wujud pekerjaan Karunia Dan bagian Tetapi Yang menjadi penggerak adalah Roh yang satu Dan roh yang sama Allah yang satu Dan Allah yang sama Yang semuanya Tertuju Pada dia Yang menciptakan Langit dan bumi Serta segala isinya Dalam pelayanan sehari-hari Ada perbedaan-perbedaan Yang bisa Terjadi Dan bisa jadi Dianggap Persoalan Namun Jika perbedaan tersebut Bisa dipandang secara positif Dikelola Dan ditata Dengan baik dan benar Seturut dengan Gendak Tuhan Tentu Perbedaan-perbedaan itu Akan mendatangkan Kemuliaan Nama Tuhan Dan Damai Sejahtera Di dalam tubuh Kristus Ada banyak anggota Tiap anggota Memiliki peran Yang penting Itu saling mendukung Saling menolong Demi mewujudkan Damai Sejahtera Dalam tubuh Kristus Tersebut Kita Adalah Anggota-anggota Tubuh Kristus Meskipun Ada banyak perbedaan Tetapi Mari Bersama-sama Kita bekerja Saling mendukung Saling menolong Mewujudkan tubuh Kristus Yang menghadirkan Damai Sejahtera Dan Kemuliaan Nama Tuhan Kiranya Tuhan Memampukan Kita Semua Amin Mari kita bersatu Dalam doa Ya Tuhan Kami mohon Ampun Karena Karena seringkali Kami memandang Perbedaan Secara negatif Kami Seringkali Menghendaki Semua Satu warna Satu Pandangan Sesuai Dengan Apa Yang kami Pandang Sesuai Dengan Apa Yang kami Inginkan Kami lupa Bahwa Engkau Menciptakan Setiap Manusia Berbeda Dan Unik Yang Semuanya Memiliki Porsi Bagian Masing-masing Dengan Tujuan Untuk Saling Memperlengkapi Saling Mendukung Sehingga Dapat Terwujud Kehidupan Yang Mendatangkan Damai Sejahtera Bagi Semuanya Ampunilah Kami Ya Tuhan Mampukan Kami Dengan Kuat-kuasa Roh Kudus Untuk Memandang Setiap Perbedaan Secara Positif Memandang Setiap Perbedaan Dengan Kepala Dingin Memampukan Kami Untuk Dapat Mengelola Menata Setiap Perbedaan Yang Ada Demi Mendatangkan Rahmat Tuhan Di Tengah-tengah Kehidupan Kami Tolonglah Kami Dan Kuasailah Kami Dengan Hikmat Sehingga Kami Dapat Merayakan Perbedaan Dengan Sukacita Bapak Dalam Surga Kami Bersyukur Firmanmu Menuntun Kami Untuk Kami Dapat Melihat Dunia Dengan Lebih Baik Lagi Melihat Perbedaan Dengan Penuh Sukacita Terima Sebentar Kami Kami Akan Memulai Skala Aktivitas Kami Di Hari Ini Mari Tuhan Jaga Lindungi Sertai Berkati Kami Tuhan Sehingga Kami Dapat Mengerjakan Setiap Aktivitas Kami Dengan Penuh Sukacita Mendatangkan Damai Sejahtera Bagi Kami Pun Juga Bagi Setiap Orang Yang Ada Di Sekitar Kami Terima Kasih Ya Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Kiranya Kasih Karunia Dan Damai Sejahtera Dari Allah Sang Bapak Dan Dari Tuhan Yesus Kristus Serta Persekutuan Dengan Roh Kudus Menyertai Bapak Ibu Saudara Sekalian Amin